Hai guys, welcome back to my youtube channel Kembali lagi bersama aku, Fedecia Natali Sebelum kalian nonton POV aku, jangan lupa subscribe, like, dan komen dulu ya Oh iya, jangan lupa juga aktifin lonceng Biar kalau aku upload kalian langsung tau deh Jadi langsung aja Pilih roti atau kue? Hah, ini apa bedanya? Mah, bantuin aku pilih dong, bingung banget nih Pilih kue aja, karena kekuatannya berguna buat kamu Kalau gitu pilih roti aja Kan lebih besar, pasti lebih untung dong Hmm, kayaknya enak nih roti Mana wangi banget pula Eh, tunggu Feli, jangan makan roti itu dulu Emang kenapa, Kak? Nanti mau bazir loh kalau nggak dimakan Kamu mau nggak tuker roti kamu itu sama pizza punya kakak ini? Pizza? Itu kan makanan kesukaan aku Tapi kalau ditukar sama roti ini kan nggak sebanding Nanti kakak malah rugi lagi Nggak apa-apa, kakak ikhlas banget kok Emm, nggak mau deh, kakak mencurigakan Kok kamu belum berangkat? 5 menit lagi telat loh Iya mah, ini aku lagi nyiapin buku Ini bakal kamu, jangan lupa dihabisin ya Nggak usah repot-repot, karena aku udah punya roti mah Tapi kan roti itu Udah deh mah, aku mau ke sekolah dulu, bye Katanya sih hari ini ada pilihan roti dan kue Gue kesel banget karena nggak dapet Emangnya kenapa kalau nggak dapet? Roti berguna buat ujian dan kue berguna buat tugas Oh iya? Gimana cara pakenya? Apa sih lo nanya-nanya? Kan lo nggak dapet juga Kalau gue bilang dapet, nanti dia malah minta lagi Gue kan cuma punya satu roti Iya, gue nggak dapet juga Ayo makan ikhantin, gue pengen makan petek Dih, nanti mulut lo jadi bau loh Nggak apa-apa, asal bukan bau jikong Yaudah cepetan Gue nggak belanja sih, karena gue udah bau bekal Dih, tumben-tumben amat lo bau bekal Dasar culun Apa salahnya sih bau bekal aja dibilang culun? Aneh loh Tunggu Fel, roti itu jangan dimakan Emang kenapa, Re? Gue udah lapar banget ini Emangnya lo nggak tau kekuatan roti itu? Nggak, emang kekuatannya apa? Roti itu bisa bantu lo ngerjain ujian Wah, lo auto peringkat satu sih kalau makan itu pas ujian Gue kira Della bercanda Yang bener, Re Iya, tapi lo harus hati-hati pakai roti itu Karena bisa bawa dapak buruk kalau dipakai berlebihan Oke, makasih infonya Katanya ada satu siswa di sekolah ini yang dapet roti Wah, beruntung banget Apa kita curi aja ya rotinya? Aduh, gue jadi sesara empuk semua orang Eh, lo ngumpeng ya? Atau jangan-jangan lo yang dapet roti itu? Em, nggak kok Hari ini gue nggak dapet pilihan apa-apa Fiks, kalau gue tau siapa yang punya roti itu Gue bakal langsung curi Gawat, gue harus pegang erat-erat nih roti Wah, bapak hari ini unyu ya Terima kasih Kita akan adakan ujian mendadak Siapapun yang menyontek Tidak akan saya naikkan kelas Emang nggak bisa dipuji nih bapak? Saya kan belum belajar pak Sama saya juga Duh, gimana dong? Kalau kalian memperhatikan saya mengajar Kalian pasti bisa Gimana caranya gue dapet nilai bagus? Kalau nilainya jelek kan Gue pasti diusir sama mama dari rumah Saya beri waktu untuk kalian belajar Selama 5 menit Dimulai dari sekarang Hah, mau belajar gimana pun Kalau udah mepet kayak gini Mana bisa masuk otak Waktu habis Hah? Belum 5 menit loh pak Tapi kalian sudah berbicara Berarti sudah selesai Guru macam apa ini? Al, bantuin gue ya Aduh, kan nggak boleh nyontek Tapi kalau kita nggak naik kelas gimana? Gue sih nggak mau ambil resiko Nggak bisa diajak kerjasama, anjir Salah sendiri nggak merhatiin guru Kalian saya berikan waktu ujian Selama 10 menit Dengan 100 soal Apa? Mustahil banget Nggak ada cara lain selain makan roti ini Semoga aja cara gue berhasil Pilih belajar di rumah atau di sekolah? Ya jelas di rumah dong Eits, nggak boleh Kamu harus pilih sekolah nak Emang kenapa ma? Kalau aku belajar di rumah kan Bisa sambil bantu pekerjaan mama Pokoknya nggak boleh Kamu harus belajar di sekolah Biar banyak temen Yaudah deh ma Kakak mau kemana? Aku bawa bukunya banyak banget Iya mau ke sekolah lah Emangnya kamu nggak? Aku disuruh mama buat belajar di rumah aja Biar bisa dikontrol sama mama Hah? Kenapa mama nyuruh kakak belajar di sekolah? Karena kamu terlalu nakal Jadi harus belajar di luar rumah Mama kan lebih sayang sama aku kak Hah? Ini nggak adil Kenapa ekspresi lo murung gitu, Fel? Gue kesel banget Karena disuruh belajar di sekolah Hah? Lo beneran disuruh belajar di sekolah? Kenapa ekspresi lo gitu? Emangnya ada yang salah ya? Di kota kita udah nggak ada sekolah lagi Terus sekolah mana ya lo maksud? Ada kok Gue udah dikasih alamatnya Astaga Udah jam 7 Gue hampir telat Mana ya lokasi sekolahnya? Ini udah sampe kok Ada yang mau pergi kemana? Kok kayak kebingungan? Saya mau ke alamat ini buat ke sekolah pak Bapak bisa anterin saya nggak? Kamu serius mau ke alamat ini? Salah alamat kali? Saya murid baru di sekolah itu pak Saran saya Kamu mending belajar di rumah aja Karena semua orang sekarang Nggak ada yang belajar di sekolah Apaan? Sini orang Tuh kan ada Akhirnya gue sampe di sekolah Halo Perkenalkan saya pak Reza Kamu murid baru di sekolah ini ya? Iya bener pak Kelas saya yang mana ya? Sebelum ke kelas Kamu harus ikut saya ke ruangan guru terlebih dahulu Ruang guru? Kenapa? Kamu takut? Hmm Iya dikit pak Soalnya saya sering dimarin pas datang ke ruang guru Tenang aja Saya bukan guru yang seperti itu kok Hai Feli Selamat datang Feli Kenapa mereka semua tau nama saya pak? Karena saya sudah memberitahu mereka mengenai asal usulmu Jadi kamu bisa berteman dengan mereka Wah gue terkenal Makasih banyak ya pak Soalnya di sekolah yang sebelumnya saya sama sekali gak punya temen Kita sudah sampai di ruang guru Kamu tunggu disini ya Sebentar pak Ruangannya emang gede sih Tapi kenapa gurunya cuman bapak? Iya karena sekolah ini cuman bisa ngegaji saya Hah? Jadi guru di sekolah ini cuman satu? Kamu kaget ya? Enggak pak Saya cuman kagum aja sama bapak Karena bisa mendidik semua siswa di sekolah ini sendirian Kenalin aku Alia Kamu mau jadi temen aku kan? Karena gue belum punya temen di sekolah ini Ya jelas mau dong Oke Ayo kita ke kelas bareng Tunggu Kok lu gak pake sepatu sih? Emangnya gak dimarin sama pak Reza? Sekolah ini gak punya aturan khusus tentang berpakaian Jadi bebas aja Wah sekolah idaman banget Di sekolah ini kamu gak boleh usap mata kamu ya? Usap mata? Itu salah satu kebiasaan aku Emangnya kenapa gak boleh? Ya gak boleh aja Kamu bisa dihukum sama pak guru Kalau kamu usap mata di sekolah ini Wah serem juga ya Oke Meskipun mata aku gatel Aku gak boleh usap Bagus deh Patuhnya aturan di sekolah ini Kalau kamu mau hidup aman Oke Buka buku kalian halaman 100 Duh kenapa mata gue gatel banget ya? Kenapa kalian semua ngeliatin gue serem banget kayak gitu? Barusan kamu usap mata kamu ya? Hah? Pilih diatur tidur atau diatur makan? Aku harus pilih yang mana ya ma? Mending diatur makan aja Soalnya kamu jarang makan kan? Tapi kayaknya lebih enak diatur tidur deh ma Soalnya aku sering kecapean Jangan dong Fel Kamu harus pilih yang makan Iya deh ma Loh kok kamu pilih tidur sih? Kan tadi mama udah larang kamu Tenang aja ma Aku bakal tidur dengan nyenyak kok Kamu harus dengerin mama Kamu gak boleh langgar aturan itu karena bahaya Apalagi kamu yang pilih Iya ma Pasti Kesel banget Katanya hari ini kita punya aturan tidur baru Kenapa sih dia gak pilih aturan cinta aja? Mana bisa Kan cuma ada dua pilihan Yaitu diatur tidur dan diatur makan Lo tau dari mana? Jangan-jangan yang pilih aturan itu lo ya? Itu pengetahuan umum kali Udah banyak banget kesebar di internet Oh kirain Pokoknya kita harus marahin orang yang pilih tidur itu Kenapa kalian kayak marah banget? Kalau kita tidur Kita mana bisa menikmati indahnya dunia ini? Iya Mana gue baru jadilan sama tetangga gue Gue kan mau bucin Gue harus tidur selama delapan jam? Yah gimana dong Gue kan udah ada janji Mau jalan sama kalian Lo tenang aja Fel Karena kita juga bakal tidur selama delapan jam kok Kalau gitu Kita tidur sama-sama aja Kalian nginap di rumah gue Sorry gak bisa Karena dilarang sama nyokap gue Yah gue pasti kesepian nih pas tidur Kok kakak pilih tidur sih? Kan mama udah nyuruh pilih makan Karena kakak punya jiwa yang mager Emangnya salah ya? Hari ini aku ada lomba Tapi dibatalin gara-gara disuruh tidur delapan jam Kan kamu sendiri sering capek dan kurang tidur Harusnya kamu seneng dong Aku benci kakak Aku pengen menangin lomba itu Waktunya tidur anak-anak Iya mah Selamat tidur semuanya Aku bahkan bisa tidur dalam tiga detik Gara-gara saking capeknya Wah coba mama hitung ya Tiga Dua Satu Hah kakak bisa beneran tidur cepat Hebat banget tuh Kamu harus jadi kayak kakak kamu Akhirnya gue bisa tidur nyenyak setelah sekian lama Tuh Nenek sudah lama memperhatikan kamu Hah Nenek siapa? Saya gak pernah kenal nenek Kamu tidak boleh melanggar aturan yang kamu pilih ini Jika melanggar akan sangat bahaya bagimu Kenapa sih semua orang tuh gak percaya Kalau gue gak bakal melanggar Hah? Tidur selama 50 jam? Mana ada manusia yang bisa tidur selama itu? Gue curiga kalau dalam 50 jam ini Sebenernya akan terjadi sesuatu Sesuatu yang gimana maksud lo? Yang mengerikan Duh gue tidur aja deh supaya gak liat Kita langgar aja Gue yakin pasti ada yang gak beres Gak mau Fel Gue takut jadinya gak berani Selama tidur semuanya Hah capek tidur mulu Aku kan pengen sekolah Hah harusnya seneng dong Karena kalau libur kan kita gak perlu mikirin tugas Kamu harus tidur loh Fel Mama udah ngantuk banget ini Jadi gak bisa nungguin kamu Mama duluan ya Iya ma Semua orang udah pada tidur Dan cuma gue yang ngebisa tidur Hah? Ada yang jalan? Ada yang belum tidur juga selain gue Kira-kira siapa ya? Gue harus buka pintunya Tiga Dua Satu Hah? Kok gak ada siapa-siapa? Mungkin gue cuma salah denger kali ya Atau jangan-jangan hantu ya? Duh gue tidur aja deh Emang bener apa kata mama kalau gue harus tidur? Kenapa kamu bengong terus nak? Mama khawatir nih Kemarin kayaknya ada maling deh ma Soalnya ada langkah kaki di depan kamar Apa? Langkah kaki? Iya ma Kenapa ekspresi mama sekaget itu? Ada barang pentingnya di rumah kita Udah waktunya tidur Tapi kamu belum tidur Untung aja kamu gak kenapa-napa Emangnya itu langkah kaki siapa ma? Dia bakal tangkep kamu karena kamu gak tidur Hah? Berarti aku beruntung karena kemarin aku lolos Hah? Kali ini cuma tidur 30 menit Yeay! Akhirnya lomba yang aku ikutin bisa diadakan Yah sekolah lagi dong Duh gue pengen cepet-cepet nikah deh Kata mama Kakak hampir ketangkep ya gara-gara ngelanggar aturan Diem kamu Gak usah ikut campur urusan kakak ya Kakak sih mainnya kurang rapi Hah? Kurang rapi? Apaan sih kamu? Gue pusing banget gara-gara disuruh tidur selama 50 jam Sampai sekarang pun gue masih ngantuk Kalian itu harusnya bersyukur bisa tidur selama itu Tapi kalau kalian gak suka langgar aja aturannya Gak bisa gitu dong Kita takut banget kalau ketangkep sama Ketangkep sama siapa sih? Gak usah dibilang juga semua orang udah tau siapa yang dimaksud Tapi kenapa gue gak tau? Kalian harus banyak-banyak makan ya Emang kenapa ma? Perut aku kan gak muat banyak Semakin hari aturan tidur semakin lama Jadi kamu harus punya cadangan makanan yang cukup Hah? Berarti aku udah kurus bakal tambah kurus lagi dong Gimana kalau aku sisa tulang mah? Makanya cepet makan dong Tidur selama 100 jam? Haduh Ayo cepet semuanya Kumpul di kamar buat tidur Siap mah Aku bakal tidur nyenyak Karena berhasil menangi lomba tadi Hei Feli Ayo cepet tidur Iya mah Aku mau ke toilet dulu Jadi mama duluan aja Gara-gara kebanyakan tidur Mata gue jadi seger nih Gak bisa tidur lagi Langkah itu ada lagi Gue harus bener-bener cek dan mastiin Bener atau enggak yang dikatakan sama mama itu Intinya gue gak boleh keliatan takut Hmm Gak ada siapa-siapa Berarti gue bisa langgar aturan ini kan? Gue paling gak bisa tidur lama-lama kayak gini 100 jam kan setara sama 4 hari Gue bener-bener pulas banget tidurnya Kita gak bisa bangun sama sekali pas lagi tidur Gue gak ikutin aturan tidur 100 jam itu Apa? Tiara? Ayo kita pergi Tunggu Kenapa kalian langsung menjauh dari gue? Kita takut sama lo Karena lo pasti udah ketemu sama seseorang itu Seseorang siapa sih? Gue gak ketemu Jadi gue gak ditangkep deh Ya ampun Fel Itu katong mata lo kok parah banget Gue udah buktiin Kalau kita gak ikut aturan tidur ini Gak apa-apa kok Buktinya sekarang gue gak kenapa-napa Tapi bakal berdampak di aturan lo yang selanjutnya Maksud lo? Lo tunggu aja bentar lagi Beneran gak terjadi apa-apa? Dalam 3, 2, 1 Loh kok Beneran gak terjadi Beneran gak terjadi Beneran gak terjadi